menambah-menambah, menambah, coba nabok dapet berapa? ibu dapet 6 ribu setonah caca caca dapet berapa? 5 ribu budaya nyawer syukuran di kabupaten paneglan kita lihat ya budaya nyawer ini budaya syukuran biasanya setelah lahiran atau momen-momen bahagia sebuah keluarga kita lihat dapet berapa aja nih ya, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini gimana? apakah di daerah teman-teman ada budaya nyawer seperti ini? teman-teman tolong jawab ya di kolom komentar kita sharing tentang budaya daerah masing-masing di Indonesia yang memang kaya dengan budaya hal seru dari budaya nyawer ini biasanya orang yang akan nyawer memanggil anggota keluarga atau para tetangganya baik itu dewasa ataupun anak-anak untuk berkumpul di halaman rumah yang melakukan saweran dan setelah berkumpul maka yang melakukan saweran bersiap-siap untuk melemparkan sejumlah uang senang sekali ya melihat warga bahagia ketawa bareng sambil berebut saweran yang dilemparkan oleh keluarga yang sedang apa namanya bersyukur begitu melalui nyawer jadi kalau saya menilai bahwasannya nyawer ini bukan masalah menghambur-hamburkan uang akan tetapi ini sebuah budaya atau adat-istiadat sebagai bentuk rasa syukur kemudian berbagi kebahagiaan dengan tetangga sama saudara karena kalau kita lihat nominal terkadang tidak terlalu banyak karena yang disawerkan itu juga biasanya uang receh dan dicampur dengan permen ataupun yang lainnya dan teman-teman harus tahu juga bahwasannya orang yang ikut saweran ini juga tidak mempermasalahkan berapa nominal apakah uang receh atau uang kertas yang disawerkan akan tetapi yang terpenting adalah mereka ikut berbahagia bersama-sama dengan keluarga yang melakukan saweran jadi bukan masalah nominal uangnya akan tetapi rasa kebersamaan ya rasa kebersamaan sebagai anggota masyarakat apalagi di perdesaan atau perkampungan yang memang masih melekat kekeluargaannya ya antar tetangga dan serunya setelah saweran ini dilakukan para peserta saweran biasanya akan seri menghitung pendapatannya dari hasil saweran ini dan seru saja gitu ya karena mereka bahagia tidak apa namanya tidak mempermasalahkan berapapun uang yang didapatkan jadi memang tujuan dari saweran ini juga bersyukur dan berbagi kebahagiaan kebahagiaan menambah 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 dapat berapa 5 6 ribu ibu dapat 6 ribu tona 6 ribu caca caca berapa 5 ribu 5 ribu apa bahagia kebahagiaan sebuah keluarga setelah mengalami menambah 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 hitung menambah hitung 3 ribu jadi teman-teman melalui budaya nyawer ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah pesan untuk terus berbagi antar sesama terutama dengan tetangga jika rasa berbagi sudah tertanam dalam hati maka akan tercipta hubungan harmonis antar tetangga dan karena saweran ini dilakukan secara bersama-sama dengan berkumpul maka otomatis terjadi silaturahim atau interaksi sosial antara sesama mulai dari para anak-anak ke remaja ataupun orang-orang dewasa terutama ibu-ibu yang antusias sekali mengikuti prosesi saweran ini ya terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini vlog tentang kehidupan sosial masyarakat baik di desa ataupun di kota kita akan terus melakukan petualangan untuk mendokumentasikan fenomena-fenomena yang menarik unik dan patut untuk dipublikasikan dibagikan dengan teman-teman agar kita bisa saling mengetahui informasi dari berbagai tempat dari berbagai daerah yang tentunya setiap kejadian memiliki makna setiap fakta memiliki arti yang bisa kita jadikan sebagai referensi agar kita bijak dalam menjalani kehidupan ini sampai jumpa di video selanjutnya salam petualangan salam berbagi salam peduli salam sang petualang sosial selamat